Say yo, say ye ye ye, say yo yo yo, one more time, say ye, say yo, say ye ye ye, say yo 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 yo. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan, dia membuat tidurku tak nyenyak lagi. Dia memintaku, aku pun tertawa, yang selalu dia berikan dan ku rasa, sedangkan diriku selalu dimabut cinta. Biarlah orang berkata, manusia, tiada yang sempurna, ku terima kau apa adanya, manusia, tiada yang sempurna. Saya mau dengar lagi suaranya, say ye, say yo, say ye ye ye, say yo yo yo, Wendy. Semoga bila aku mencintaimu dan berharap kau kagak di milikku. Walau banyak yang bilang kau tak patah untukku. Sayangku mohon jangan telah jumpaku. Jiwa ragaku ini hanya untukmu. Aku rela berkorban demi cintamu itu. Semuanya berkata. Biarlah orang berkata apa? Oh, manusia karena yang tempurnya. Berima kamu تم adanya. Orang berkata apa? Oh... Mana suaranya? Hey! Oh... Please... Please welcome... The one and only... Ayu Gunawan Putra! Hey! Say yeah! Say yeah! Yo! Yo! Ku berkata, ingin kata kecinta Namun aku malu Untuk mengawalnya Jantungku berdebat Saat kau menatangku Jadi salah tingkah Bicara sama kamu Bibirku terbuka Melihat senyummu Aku tak kuasa Saat di depanmu Sebenarnya aku ingin Mengukarkan price Tapi mengapa Aku selalu tak bisa Bagaimana Caranya agar dirimu Bisa tahu Kalau aku suka 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 sama kamu Sudah sama kamu Sudah sama kamu Jantungku berdebat Saat kau menatangku Jadi salah tingkah Bicara sama kamu Bibirku terbuka Melihat senyummu Aku tak kuasa Saat di depanmu Bagaimana Bagaimana aku ingin Mengukarkan price Tapi mengapa Aku selalu tak bisa Bagaimana Caranya agar dirimu Bisa tahu Kalau aku cinta 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 Jantung Cinta sama kamu Cinta sama kamu Cinta sama kamu Cinta sama kamu Kalau mau lagi ke tempat karaoke Ya Atau ke tempat karaoke Karoke ayu ting-ting keluarga Yang orang Pantesnya apa kasih ke Kru-kru diskon Berapa? Kurang Kurang Oke saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Untuk sahabat saya yang berulang tahun Udah kemarin Emang sahabat gue lu doa Gua trauma tadi malem Gua trauma tadi malem Gua trauma tadi malem Gua sampai syok Oke Untuk sahabat-sahabatku yang berulang tahun Kami ucapin Happy birthday to you Ya Besok Negara kita yang ulang tahun Best Ya Kita bakal ada lomba Besok ada lomba Eh pada ngikutin lomba besok ya Ya Datang kesini ya Ya Hadiahnya jutaan rupiah Dari gua Kalau dari gue besok kita ada live besok ada live, oh lomba dari gue lomba ya, oke kalau dari gue kalau dari gue ada hadiah 5 juta lomba makan kerikil ya, gue mau ada lomba ini kalau gue ya khusus jadi masing-masing, dari gue 2 juta ya kan, jadi perwakilan gak masing-masing, jadi tim audio satu, kamera satu, ini satu ya jadi gue 2 juta, besok lombanya besok? besok lombanya gue tambahin, lo berapa? 2 juta oke, gue tambahin 200 ribu 2 juta juga sama yaudah, gue ini hadiah paling mewah barang siapa yang besok ikut lomba saya dan menang dia berhak menjadi dedeknya Igu bisa yaudah ini gak ada yang ada limit kali 2, 2 lo 2 juta 2 juta gue 2 juta tapi besok gue izin karena gue jadi panitia 7 dolar gak bisa yuk di rumah gue besok ada lo mbak sumpah gue jadi panitianya gue panitianya lo kata gue gak punya rumah bentar siaran disini abis itu baru abis itu baru gue banyak bocah sekolah jam 10 sampai jam 12 2 juta, 2 juta, 2 juta, 6 juta lengkapin kali 4 jadi 10 gue jujur, gue orangnya gak pernah sambung mohon maaf besok gue upacara di istana hei, 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 hei lo berapa wendy, lo kasih berapa 2, 2, 2 beneran, eh mohon maaf mohon maaf Igun gak bisa hadir besok beneran harus upacara di istana boneka ini biar kita secara live nih ya 2, 2, 2, lo berapa? gak udah 2 oke besok gak bisa 2 cuma 3 kali doang omak 2, 2, 2 gede emang kalau mau kaya kerja jangan kerja gue berasa gue mau ngasih duit kayak berasa gue dirampok besok besok ada lomba besok ada lomba di bronis total hadiahnya 8 juta rupiah kita mengajak ya kita mengajak warga yang mau dapet uang cash silahkan datang besok ke bronis studio 15 lu kaca-kaca-kaca alay gini waduh alamat deh kalau lu kan damai kalau tuh orang dapet senjangannya kan lu 20 ribu ngontongi kokil nih orang nih tema-tema udah pokoknya itu sedikit bocoran untuk episode spesial besok ya oke besok dress code-nya merah putih ya merah putih merah putih dress code merah putih oke tema kita hari ini tema hari ini adalah cinta sayang cinta kasih cinta kasih dan sayang menjadi satu dirimu diriku adalah kita pake nafas kek ngomongnya yuk udah nafas kek omak tema hari ini adalah cinta sayang eh gini-gini berdua-berdua gue sama Wendy apa oh maaf produser mintanya lu berdua yang bacain boleh kami dari keluarga Gunawan lu kalau ke dokter lu duduk coba duduk di dokter ini gue resepsionis ya nyonya Gunawan nomor 53 nyonya Gunawan nyonya Gunawan dipanggil laksinya di lahiran di lahiran eh Bacet ya mah cepetan ini bingung gue mau aja disuruh duduk mau ikut belum itu terakhir ya cinta sayang cinta kasih cinta kasih dan sayang menjadi satu dirimu diriku adalah kita iya 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 ayo lantong lantong sekali lagi dong pas ngomong dirimunya saling tatap-tatapan iya dirimu diriku dirimu diriku adalah kita gitu iya 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 sekarang tanggal berapa sih tanggal 16 16 berarti udah setiap tanggal 16 kita ngerayain oh ala Wendy oh ala Wendy oh ala Wendy siap bukan ala Wendy ya tanggal 16 ya tanggal 16 ya tanggal 16 ya lu mah gimana nyontek kematakan orang gak boleh ini sama Wendy 16 ay 16 ay 16 bagus 16 itu 1 dan 6 ibarat kata IG yang sukses-sukses yang sukses-sukses iya kita panggil langsung yang pertama Mas Tukul Alwana yang ditap pacatku yang pertama dia cantik dan sayang yang mati padaku yang putih pacarku yang kedua juga cantik dan kaya cinta mati padaku aku tak tahu yang mana mustiku pilih dua-duanya sama cantik dan kaya daripada aku bingung-bingung musik memikirkan aku pacari saja dua-duanya asik 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 mas Tukul mas Tukul mas Tukul mas Tukul dua juta lagi mas Tukul dua juta lagi jadi 10 juta ya boleh benar beli dua juta mas Tukul jadi besok hadiah 10 juta mas Tukul mas Tukul maaf ini kan temanya sesuai dengan perjanjian bawa anaknya mas Tukul bawa anaknya bawa bawa mas Tukul mas Tukul months Tukul ial mas Tukul buter tent mas tanya anaknya Mas Ega. Mas Ega mungkin lagi ada keperluan dengan mas Tukul. Kalau mungkin ada keperluan di luar aja mungkin. Saya gak kena pasal 303. 221. Mohon maaf bisa lebih mendekat mas. Kita mau lihat kira-kira dari sisi mana. Biasanya hoak suacap ya kan. Ini langsung loh. Kami mencoba meriset langsung. Bukti kalau sebenarnya mas Ega ini adalah anaknya mas Tukul. Ah dari mana? Betul. Mas Ega boleh saya tanya secara pribadi. Tidak ada paksaan. Kita akan membuktikan. Gak tau mungkin aku baru pertama mas. Ini ketemu sama mas Ega anaknya mas Tukul. Tapi saya belum percaya begitu aja. Sayang harus ada bukti. Oh coba kita lihat. Titelnya sekarang nambah lagi loh. Nambah lagi? Ya. SH, SIK, KOP terus MH. Silahkan duduk. Aku lihat. Mohon maaf. Hei, Hei. Jok type. Hei, Hei. Sudah mulai ngangkupin. Duduk. Sabar dong. Lagian bapaknya mau duduk gak dikasih tau Hei anaknya dasar sabar Ditolongin Bagus dong Oke sama-sama Ini bukti ya omak Ini bukti katanya memang mas Ega ini adalah Anaknya mas Tukul kita lihat ini dia Mana mas Tukulnya mana Eh Wendy Ini orangnya nih Ini sesuatu yang langka loh Ada badan gak ada kepalanya Ini tim kreatifnya sih Masa muka dihapus Gak ada lagi Gak ini tim kreatifnya gimana muka saya kok dihapusin sebuah Ini mah mas Ega sama fansnya kali ini Mana lagi ada lagi ya Mana Ini kali Ini kali mas Tukul kecil nih Itu kau mukanya bisa Jadi bukan Berarti gak kebukti mas Coba sekarang gini mas Kita agak sedikit gak percaya Kita akan tes melalui ibaratnya psikotest Kok ada psikotest ya omak Kita cek dari tertawa Coba Mas Tukul ngolong tertawa Itu ketawa Mas ketawa 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 Itu ketawa orang kaya begitu Oke Mas Ega Mas Ega Coba ketawa Ketawa Enggak sama Enggak sama beda Kan bedanya kan dia lahirnya disesar kalau saya kan konvensional Jadi mohon maaf saya sempet baca liat google Benernya mas tolong klarifikasi kalau saya salah mohon maaf Waktu mas pertama kali lahir yang pas keluar ke bumi itu bibir ya Ketari Anu Bukan bibir Malah gigit dulu Malah gigit dulu Mulan bibir Jangan emosi Enggak boleh emosi jadi orang Ya dimana-mana keluar ya kepala diri Oke Tapi Mas Ega banyak gak yang bilang katanya mas Ega ini mirip anaknya mas Tukul Ya enggak lah pasti gak ada yang bilang begitu ya Si Ayu Oke Sekarang panggil Panggil papa apa Oh ayah Ya enggak Eh enggak Kalau ngeliat ayah suka ketawa sendiri gak sih Iya suka ketawa sendiri Iya suka ketawa sendiri Suka malu gak gak Eh suka malu Oke mungkin pertanyaannya lebih bobot dikit ya Iya Iya Suka duka jadi anak mas Tukul apa Hahaha Gak ada dukanya Itu bener Gak ada dukanya suka Gak ada dukanya Apapun janya Ini kan Toksio Iya Ini nanya dong Oke Coba Omah nanya ala-ala Toksio nanya ke mas Tukul Iya Gue nanya Toksio Jodiak apa mas Hah Jodiak Kamu jodiak apa Oh gak sama Gak sama Gak sama Gak sama Jadi gak kompak ya Omah Gak kompak Gak kompak Gak bisa Gak bisa Ya namanya bintang ya beda-beda Maaf Mas Eka tinggal di mana? Surapaya Tinggal di Surapaya Mas Tukul Cipete A Shane 영ad Ga bisa Oh gak bisa Karena dukanya di Jawa Timur Kalau sekeluarga tinggal bareng Udah gak cocok emosian lu Ehhhh Udah... Cek lagi Wendy Cek lagi Udah Mas Tukul sekarang gini kita minta pembuktian kalau Ega ini anaknya mas Tukul Apa pembuktiannya? Luar tuh keluarga gak? Buat akte pelahiran gak? Tes DNA, tes DNA. Enggak, ini acara talk, ini acara talk show apa rumah sakit? Ben gini aja deh biar jelas deh, ini kan udah ada Ega yang dari pihak kepolisian. Mendingan kita, biar masalahnya jelas, kita langsung undang lawyernya Mas Tukul gimana? Gak, gak ada masalah weh. Gak, gue yakin ini sebenernya bermasalah nih mau dibawa sekarang nih. Ini tuh anaknya Mas Tukul, makanya kita cuma pengen mencoba. Mas Tukul, tadi bintangnya Libra ya? Apa tadi bintangnya? Libra! Mas Tukul lahir tanggal berapa? 16 Oktober. Ega lahir tanggal berapa? 22 Juni. Beda! Beda! Jauh banget! Eh, pikirannya pake logika. Masa iya kalo ini anaknya ini lahir duluan? Hah, gak mungkin. Ini gue tanya sekali lagi ya. Iya gak? Mas Ega. Ini harusnya stres semua ya ini. Ini pasti beda, ini pasti beda. Ini gue tanya sekali lagi pasti beda. Mas Ega. Mas Ega. 2 ditambah 2 berapa? 4. 5 tambah 5 berapa? 10. Beda! 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 Beda mas. Udah jujur aja. Udah gak bisa lagi mas. Udah gak bisa lagi mas. Jujur, jujur. Udah gak bisa lagi mas. Ini beda mas. Udah jujur. Jujur. Udah terlalu banyak perbedaan mas. Kamu main ke rumah saya, gak pulang-pulang silahkan deh gak apa-apa. Jangan main ke rumah itu, gak pulang-pulang ntar ada yang marah lagi. Biar bukti kalo tau makanya. Jangan lah, ntar yang begini-gini marah lah. Kayaknya kayak gini. Ini kan kita bisa bilang sebenernya kalo mas Tukul sendiri adalah tetep menjadi dirinya sendiri di depan anaknya. Iya kan? Mas, tapi kadang-kadang anak-anak suka komplain gak sih? Mas, kadang anak suka komplain gak sih? Waktu mas Tukul terlalu sibuk, terlalu ini. Orang jalan di mall anaknya malu? Enggak. 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 Enggak dong ya. Papa mundur, papa mundur. Papa mundur. Coba, coba. Coba. Orang pernah satu cerita mas Tukul nepon anaknya. Anaknya ngomong, Pak, ojok tepon disek izin. Tepon dulu malu. Malu. Ya enggak dong. Anak saya bangga punya papa coverboy. Mas Egan. Hei, tepuk tangan dulu untuk Mas Ega. Jadi, Mas Ega, ini semua teman-teman ke kantor semua tau kan? Tau. Kalau Mas Ega ini anaknya Mas Tukul. Tau. Terus banyak yang nanya-nanya gitu gak? Iya. Enggak penting juga sih Ega, nanya-nanya ya. Eh, tapi beda yuk, kebanggaan sebagai orang tua ketika melihat anaknya sudah menjadi polisi. Kalau Mas Tukul sendiri gimana Mas? Ini bintang tamu di sini polisi seluruh dunia nonton. Kalau seluruh polisi di dunia nonton. Ya kerja siapa ya? Iya. Iya. Lalu lintas, berantakan segala macam berantakan nonton. Tau kan ini asosiasi polisi seluruh dunia kan dia ikut juga. kebanggaan sama Ega yang sudah diapetin saat ini gimana sih Alhamdulillah keinginan dia bisa kesampaian apa yang dia inginkan karena waktu tidur itu tiba-tiba bantal di kasurnya itu ada itu apa topi polisi awalnya dulu ya saya nanya lho kamu pengen jadi polisi terus akhirnya lari 8 bulan tak suruh latihan lari mau berenang dulu kan jadi polisi nggak gampang harus lari 8 bulan lari 8 bulan lari itu jauh dari Mas Tukul gimana itu latihan fisik Oh itu lari-lari 8 bulan lari terus berenang mas Tukul yang ngajarin langsung apa gimana aku digigit nganjek emosian banget sabar emang di rumah nggak ngasih makan eh nggak ada nggak ada yang apa-apa begini ayah pernah nggak mas Ega pesen ayah waktu mas Ega mau jadi polisi gimana sih ya kalau memang itu cita-citanya Ega ya terus diperjuangkan weh best musti support ya musti support ya luar biasa musti support ya Pucing suport apakah? Pucing suport apakah? Puing suport.. Pakai nunggu sini.. Pucing suportnya ya.. Ya!! Ya, ya ya Yahungungung... Ya, ya Yahungungung.. lucu, 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 lagi dong sekali lagi jangan mas, gua lapar polisi nih, gua lapar polisi nih gua lapar polisi nih enggak tapi jujur, jujur aku bangga banget, aku bangga banget maksudnya liat mas Tukul anaknya sekarang menjadi seseorang polisi yang udah hebat, berpangkat, wah itu best banget saya lupa kasih omak, kita harus, kita harus abadikkan ya, omak ini, ini hikay, di sini dia tepukin omak dia tepukin apa yang dia katakan ini, ini bahan bener, apa yang dia katakan ini bahan bener puas, puas, puas Waaas! Suka orang! Mau minum? Mau minum gak? Mas Egan! Mas! Papa atau ayah sekarang udah pernah bilang belum? Enggak, Papa pingin kawin lagi nih gitu. Eh, jangan dijawab dulu. Pernah gak ya Mas Tukul bilang sama Ega, Ayah mau kawin lagi? Sesaat lagi tetap di Brones, obrolan manis. Gawin lagi tuh, Just Pandora 1